ya oke cuy, dan di video gabut kali ini ya, disini ada lagi royale, yaitu namanya moco store terbaru, gue udah nyepin tapi apes ya nah di video kali ini, gue yang, apa ini namanya, khusus moco store ini, gue nginjer yaitu, ini ya, vektor gitu ya oke udah nyepin, gak dapet, jadi ini pertama kali gue nyepin, gak dapet ya, dalam hidup ya, biasanya 3 kali tuh dikasih ini gitu ya, seperti edgegamer contohnya pertama dapet ini, kedua dapet ini gitu ya, dan yang dulu juga dapet skar gitu ya, yang ratenya 2 gitu ya, jadi ini, apa ya sejarah lah ya guys ya biasanya tuh 3 kali spin, kalau gak dapet hadiah utama ya dapet ini gitu ya, tapi untuk sekarang, ya kita merasakan, apa ini namanya membuang sekitar 180 diamond ya, karena apa, udah tak total cuy, 9 tambah 19, 49, 99 itu, kalau dibulatin aja ya anggap aja, 9 itu 10 ya, kurang lebih habis 180 diamond jadinya separah sih, ya gak apa-apa lah ya 180 diamond ditambah 199 diamond, kurang lebih 2, eh 380 diamond itu worth it lah ya karena apa, aku tak pikir-pikir ya duit sekitar 300 diamond itu itu udah layak dapet skin senjata ya, karena dulu ya, dulu ya dulu itu ada senjata bentar crit ya dulu itu ada senjata di armory harganya ini ya auk dulu ini pengen tak beli gitu ya auk dulu ini dijual 400 diamond ya, jadi kalau nanti aku nyepin sekali lagi, cuma dapet vektor atau boyah D, itu udah worth it sih karena apa karena duit 380 diamond itu udah layak dapet senjata gitu ya jadi gak apa-apa lah ya sudah nanggung gitu ya oke, untuk hyper core blues ini yang gue pengenin vektor tapi kalau kita dapet boyah D, ini juga oke sih karena apa, damage nambah 1 akurasi nambah 2 ini seperti ini cuy seperti ventus okean bars ya damage nambah 1 akurasi nambah 2 tapi ini moment speednya dikurangin jelek kalau kita lari bawah senjata senjata ini maksudnya apa ini namanya kita berlari tuh dikurangin gitu ya tapi kalau hyper core blue yang bagian ini yang dikurangin cuma reload speed ya tadi kan reload speednya gak ngaruh kalau ini reload speed yang dikurangin ya tapi untuk perang jarak jauh cocok lah untuk reload speednya karena apa ya karena jarak jauh gitu ya gak terlalu ngaruh kalau untuk MB40 reload speed yang dikurangin ya ngaruh parah ya karena apa senjata jarak deket gitu ya oke, semoga kita dapet vektor kalau gak dapet vektor ya dapet ini juga gak apa-apa lah ya oke, let's go malah gue ceramah ya bener kan dapet vektor kan oke, nice ya lumayan guys ya kita akan apa ini namanya tonton dulu lah ya kurang lebih kayak gini ya vektornya ya karena gue belum punya vektor yang ada di lobby jadi gue agak maksa dengan menggunakan 380 diamond ya kita screenshot aja oke, buat thumbnail gitu ya untuk spin 999 DM gue gak ya gak mending gak usah mending gak usah ya ya mending gak usah karena ya gak sultan jui ya bisa di lobby bener kan oke dan akhirnya gue dapet vektor ini keren parah sih ya di warna kalau vektor yang ini ini hoki parah guys ya tak ceritain ini cuma buka 1 kret doang ini 2 kret kayaknya kalau ini gak salah gak sampai 5 kret ya jadi dulu punya kret ini 1 ini cuma 2 kali seingat aku dan ini gak sampai 5 kret gitu ya jadi 3 senjata ini hoki lah ya gak buang-buang duit gitu ya ini dapet kretnya pun dapet kret dimana ya kalau gak salah nyepin di mokostor gitu ya dapet kret dapet kret kalau gak mokostor ya event yang nyepin dapet kret gitu ya contohnya kayak ini ya dan ini pun aku udah apes guys seperti event Mars West Glaser ini gue udah nyepin lagi tadi kurang lebih gue udah ngabisin 450 diamond itu hoki entah enggak udah dapet 4 biji tapi pas dapet 4 biji ini cuma ngeluarin duit 200 diamond jadi 200 diamond ini gak hoki ya semoga aja di angka 600 diamond ya kita ngebisin 600 diamond kita bisa dapetin skin ini ya jadi triknya sehari nyepin sekali tapi aku nafsu karena apa? karena bisa nyepin 5 kali 2 kali 9 kali 2 kali jadi nanggung gitu ya tak habisin juga jadi kurang lebih ngabisin duit 100 diamond ya untuk nyepin sehari sekali ya semoga besok dapet lah kalau gak dapet kurang lebih udah ngabisin 550 diamond ya ya gak apa-apa lah loh kok gak di bawah tangan 2 guys ternyata gak di bawah tangan 2 guys baru tau aku vektor gak di bawah tangan 2 ternyata cuma tangan 1 ya gak apa-apa lah ya karena vektor warnanya apa ini namanya ijotos kak ya karena gue suka warna ijotos kak gitu ya ini ijotos kak tau apa ya biru sih ya kayak ijotos kak semi biru lah ya gak tau warnanya apa karena warnanya hampir sama kita pasang aja di tengah oke ya minggu ini mungkin itu aja cuy ya review dari aku review gak jelas juga ya semoga kalian suka ya dan enjoy ya nantinya kita buatin entah di classing entah di rank ya kita cobain vektor ini ya kalau gak di class rank aja gitu ya yang simple ya mungkin itu aja dan enjoy enjoy selamat menikmati